Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di channel serbatau Dalam urutan video kali ini, kita akan menyaksikan Hati militer paling ekstrim dan menyakitkan dari berbagai negara Mungkin setelah menonton video ini, kamu akan sadar Bagaimana beratnya pengorbanan seorang tentara yang terjun di dunia militer Nah, apasajakah itu? Yuk simak video berikut Tapi sebelum masuk ke topik, saya ngitin lagi nih ke kalian Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys Supaya nanti kamu makin tahu dan makin pintar Para tentara Korea Selatan ini diharuskan untuk menjalani latihan militer berat Di mana mereka harus menaklukkan dinginnya udara mesin dingin yang mematikan Para tentara ini dituntut untuk bertelanjang dada dan bergulung-gulung di amparan es Atau berenang di lautan dengan air yang nyaris membeku Mereka terlihat tertawa bahkan menjerit kesenangan karena telah menjalani latihan yang menyakitkan ini Setiap tahunnya, militer Korea Selatan memilih latihan di pegunungan membeku Untuk membentuk mental dan teknik bertahan hidup para tentaranya Mereka bahkan diharuskan menjalani aktivitas bertarung di tengah udara dingin membeku Para tentara Korea Selatan diharuskan untuk tetap siap dalam menghadapi perang Dengan saudara mereka di Korea Utara Jalan setap ke surga merupakan salah satu latihan super berat yang harus dijalani para tentara anggotan laut Taiwan Latihan militer ini dilaksanakan di Provinsi Kalsium, Taiwan pada tahun 2011 silam Road to Heaven, Taiwan merupakan latihan bapak akhir dalam latihan intensif militer yang dilaksanakan selama 9 minggu lamanya Pelatihan militer ini mewajibkan para anggota baru tentara kelautan Taiwan untuk melakukan berbagai latihan militer ekstrim Selain menguras tenaga, tentara ini harus dibekali ke mental kuat Para tentara ini harus berangkat di atas batu batak keras dan tajam sepanjang 15 meter Jika para instruktur tidak puas dengan cara mereka, maka para tentara ini harus mengulang latihan lagi Jika mereka kembali ke titik awal, instruktur akan menuangkan tubuh mereka dengan air garam Yang tentunya akan menyakitkan tubuh mereka yang sudah terluka akibat tergores bebatuan Para tentara militer Amerika Serikat tidak hanya dituntut latihan fisik yang menyakitkan dan melelahkan Seperti push up, berlari, bertarung dengan sesama prajurit Namun, para tentara ini diharuskan meminum darah ular kobra langsung dari hewan berbisa Para tentara ini diharuskan untuk bisa menaklukkan ular kobra dengan cara menangkapnya hidup-hidup Latihan yang lebih menyakitkan adalah para tentara ini diwajibkan untuk membunuh seekor ayam dengan menggigit kepala ayam hingga tewas Latihan berat yang menguji ketahanan mental mereka Ini bertujuan untuk membentuk karakter yang tangguh para serdadu negara ini Para tentara unit spesial asal Belarus ini merupakan salah satu tentara yang paling disegani di dunia Kredibilitas mereka dibuktikan dengan latihan super ekstrim yang harus dijalani para tentaranya Untuk membuktikan sebagaimana tangguhnya mereka dan diterima dalam angkatan pasukan elit Belarus Para tentara ini diharuskan menjalin latihan militer yang berat yang bahkan juga mengancam nyawa mereka Latihan yang harus mereka jalani termasuk berlari sepanjang 10 km Yang dilanjutkan dengan latihan bertarung satu lawan satu Selain itu, untuk menguji skill akrobatik mereka Para tentara ini diharuskan berjalan pada titian kayu Untuk menjaga keseimbangan di tengah hantaman roda-roda mobil super berat Dan bahkan tembakan senjata Tentara ini bahkan harus melakukan latihan berat Hingga 5 atau 6 kali lebih agar bisa sukses melewati latihan militer ini Hanya yang sanggup melewati rintangan inilah yang dapat diterima dalam pasukan elit Belarus Para tentara yang tergabung pada pasukan khusus Rusia Spetnas Kembali pada latihan brutal di tengah udara dingin di Eropa Timur Para tentara yang tergabung dalam pasukan khusus Spetnas Justru harus menjalani latihan militer yang sangat berat Spetnas sendiri merupakan tentara militer Rusia paling berani dan disegani di dunia Untuk bisa menjalani latihan militer yang menyakitkan Ada hal yang harus dijalani Para tentara ini diharuskan untuk berjalan di barak api menyala Mereka harus menahan sakit ketika dihubungan dengan balok-balok kayu Dan ketika tubuh mereka dijadikan alas untuk memencangkan batu Bahkan mereka harus setarik oleh trup yang berjalan cepat Para tentara ini diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bertarung satu lawan satu yang berat Tujuan dari latihan ini adalah membentuk mental dan fisik dan kekuatan yang salah satu tentara yang disegani di dunia Nah itu tadi adalah beberapa latihan militer paling ekstrim di dunia Kira-kira mana nih latihan tentara yang paling menyakitkan menurut kalian? Coba kasih tau kami di kolom komentar ya Terima kasih